Oke guys, let's talk with Pro Masta Selamat datang berjumpa untuk podcast, untuk ngobrol-ngobrol Sekarang balik lagi bersama dengan The Best Analis di channel gue, Eldoge Halo Jan Halo 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 semuanya Bertemu lagi setelah sekian lama Iya, setelah kita ngisi beberapa event Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Dan gue yakin kalian males banget dengerin basa-basi di awal ini Jadi langsung aja kita mulai perbincangan kita Karena gue yakin di awal tuh orang banyak ngeskip-ngeskip Sampai ke pembahasan inti gitu loh Jadi yaudah Kalau di Youtube paling banyak diputar gitu ya Nah itu dia, paling banyak boleh didengarkan tuh di rewind-rewind tuh dimananya Jadi langsung aja gue mulai PMSL menurut lo kemajuan atau kemunduran dari ekosistem esports di Kita ngomongin Indonesia aja lah Ini pasti akan banyak pro dan kontra ya soal PMSL itu Cuman gue pribadi karena belum melihat sistemnya Jadi jujur ini pendapat yang sangat bias dari gue Gue pribadi sih dari awal gue katakan Kalau sistemnya seperti ini gue kurang setuju Karena komunitas teman-teman semua yang punya harapan untuk bermain di Pro League Apalagi PMPL ID kan berarti kita sendiri yang mengurus istilahnya gitu kan Jadi sirna gitu loh Jadi tidak bisa lagi gitu kan Apalagi kemarin PMNC sebagai gerbang terakhir Dan gue rasa berakhirnya PMNC kemarin Banyak juga yang mengakhiri kayak Yaudah lah gue gak usah try hard lagi Yaudah lah gue gak usah lagi latihan-latihan setiap hari lagi Walaupun tetap banyak juga yang tetap bermain FTF tiap lagi kan Di Blueprint 2024 ini dikatakan juga akan banyak third party turnamen Dan setau gue kayak DB Room gitu-gitu ada di beberapa story ownernya Kayak udah mengatakan akan memang ada partnership itu Dan sekarang lagi dalam Apa istilahnya izin kepada PBSI-nya Karena gue baru tau ternyata turnamen di atas seribu dolar Harus izin ke PBSI Mem itu emang iya Itu gue udah tau obrolannya Dari sebelum dibantu mediasi oleh PBSI Tentang Mas Imam Rahmatullah yang katanya udah nikah itu ya Wajib Tawarannya astagfirullahaladzim Oke oke Itu sedikit curahan sakit hati guys Yang masih sakit hati dan gak tau bakal dimafin atau gak ya Oke back to the topic gitu loh Kalau tadi yang gue tanyakan lebih ke Bukan PMSL-nya sih Lebih ke arah partnership-nya ini Itu akan merugikan atau enggak Dan tentunya tadi lu udah bilang juga kan Untuk perizinan beberapa turnamen yang price pool-nya di atas seribu dolar Itu harus ada perizinan Jadi PBSI dan setau gue tuh gak cuma izin Karena juga harus menggunakan wasit dari PBSI Ya pokoknya segala hal Untuk ada ketentuannya lah Ketentuan price pool segini harus izin ke PBSI Apakah dengan seribu dolar ini harus menggunakan wasit dari PBSI atau tidak Atau harus menggunakan wasit dari PBSI itu kan tergantung dari regulasi yang ada Karena kan sekarang kita dibawa naungan dari PBSI-nya sendiri kan Jadi harus ngikutin peraturan yang ada sekarang gitu Tapi Jan dari kenapa gue angkat topik ini Karena gue cukup menarik dengan yang diposting sama salah satu media coach.online.id Yang waktu itu begitu ada masalah partnership PMPL udah gak ada lagi Menurut gue agak fair di 2023 Atau masih bisa dibilang cukup fair karena masih ada PMPL Iya betul Dan PMPL jenjangnya masih bisa menentukan untuk satu slot non-partnership waktu itu Itu menurut gue fair Tapi kan di 2024 ini kayak PMPL-nya gak ada Terus kayak cuma PMSL Jalur ke PMSL-nya sekarang dari PMNC Kalau dulu kan ada PMNC, ada PMPL Makanya kayak gue cukup menarik untuk ngebahas Ini sistem partnership di 2024 itu kemajor atau kemunduran Itu dia, makanya menurut gue secara biasnya Gue tadi yang gue katakan sayang banget Jadi player-player komunitas yang try hard Yang mungkin juga timnya sekarang udah mulai bagus Manajemennya kita tau Astrum Deus, kita tau 69 dan lain-lain Itu kan sekarang tier-nya komunitas Tapi bagus banget manajemennya Itu jadi kayak kehilangan arah gitu loh Mau main di prole itu gimana sekarang caranya gitu kan Tapi kembali lagi Menurut gue scoop lebih besarnya adalah Bukan lagi kita berbicara akan lebih baik atau buruk dari sebuah skena Atau dari Indonesia juga Karena yang gue rasa nanti akan ada perubahan behavior dan environment juga Dalam hal gini Mungkin tim akan lebih berani beli player Mungkin tim akan lebih berani lagi kasih Kasih apa namanya kayak target untuk para player Gak perform ganti, gak perform ganti Mungkin seperti itu ya kan Karena punya kebebasan untuk bermain di liga-liga yang memang sudah ditentukan Dan price bull-nya besar gitu loh Untuk dikejar gitu loh Jadi kayak mungkin nanti akan seperti itu Jadi kalau pandangan gue Mungkin kita gak akan heran Dalam satu semester itu 6 bulan bisa jadi berganti roster Bisa jadi dalam satu tahun ada beberapa pergantian roster Itu menurut gue Bisa banget terjadi Jadi kalau gue rasa Sembari kita nanti melihat bagaimana sistemnya Karena Masih ada nantinya juga ada 3 global Ya kan Kita juga belum tau nanti jalur-jalurnya secara pastinya seperti apa Itu Yang paling deket aja Gue boleh spill dikit Itu price bull-nya sekitar 60 jutaan Yang mana tuh? Yang Super Cup? Eh Super Cup Yang gue kestrin bukan? Bukan ya? Nanti ada third party di Indo Itu sekitar 60 jutaan Dan Wajib Dan itu menurut gue Lokal Dan itu oke lah Menurut gue untuk diikuti Jadi kayak Third party tournament Tenang temen-temen semua Para I.O Para publisher Nggak diem Mereka Sorry bukan publisher I.O I.O nggak diem Mereka tetap akan coba buat turnamen-turnamen PUBG Mobile di Indonesia gitu Ya dan gue juga mau ngasih informasi ya Ini gara-gara lo bilang itu lokal 60 juta Seinget gue Gue tuh ada jat Wah bentar gue cek jatel gue Indonesian Royal Community Gue itu ada nge-cash Di bulan Februari awal Tanggal 6 sama tanggal 7 Itu di event komunitasnya dari Indonesia Indonesian Royal Community IRJ Dia bikin turnamen lagi Untuk di awal tahun ini Price poolnya 30 juta cuy Wah kan 30 juta Dan lo tau ini keluar dari Uang Pribadi Atau bisa dibilang kayak Ya sponsor lah Cuman kan dari uang pribadi gitu kan Betul 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 Dari para Klan-klan yang bergabung di Indonesia Iya Betul Terima kasih banget sih buat para klan Kemarin juga di puncak Margalawak gitu Juga klan Uang pribadi Jadi keren lah Buat temen-temen yang spender-spender TikTok tuh Gue rasa Mereka seneng banget Untuk buat turnamen-turnamen PUBG Mobile ya Gue harap terus Bergulir Dan temen-temen semua Jangan sampai Apa ya Kayak Kayak disiasiakan Kesempatan itu Jadi Registrasi buat daftar ya Dan membesarkan Dan membesarkan Nama PUBG Mobile ya Di tengah gempuran Gempuran partnership Ini yang lagi muncul Semoga sistem ini Bisa lebih baik lagi Bisa lebih dilihat lagi Bahwa minat dari Kompetitas itu Banyak banget Iya lah Betul-betul Satu nih Satu yang harus Di notice juga Harus kita inget juga Bersama-sama Indonesia belum Mengumumkan Official Turnamen Untuk 2024 Nah itu Kenapa lama ya Vietnam udah loh Vietnam udah loh Vietnam udah Eh Malaysia belum siap Vietnam lah Vietnam udah Sudah jelas gitu Setahun itu mau gimana aja Hahaha Pernasaran banget Vietnam itu ada PUBG Mobile Pro Scream 2024 Ada PUBG Mobile 500 Bros Open Terus ada PUBG Mobile Super Weekend Terus ada PUBG Mobile National Championship Ya itu samalah Kayak PM NC kan ya Betul-betul-betul Mereka udah jelas gitu Ada PUBG Mobile Pro Scream Ada PUBG Mobile 500 Bros Open Nama PUBG Mobile Super Weekend Itu mereka ada Nah Indonesia kira-kira Mau gimana nih Dan gue harap Tencent, PUBG Mobile Umumkan Atau level infinite ya Umumkan secepatnya Menurut gue Sebelum kick off PMSL Iya betul-betul Menurut gue Kenapa kalau kelamaan Farwell semua Iya pak Karena kan Belum tau Kan akan bermain Dimana-mana saja Walaupun tadi kita Encourage dengan Turnamen-turnamen Terparti Tapi Tentu yang dikejarkan Ovisial gitu kan Karena ofisial itu Lebih jelas Tercatat jelas juga Dari ofisial Jadi ya gue harap Juga bener kata pasta Sebelum kick off Setidaknya Satu semester pertama lah Sudah tau Mau apa saja Turnamen yang akan Diadakan dari Level Up Infinite Tentu semester Indonesia Betul Nah itu tuh Pembahasan pertama kita tuh Tentang PMSL Partnership Oke atau tidak Terus Kayak ngebahas beberapa Turnamen Gak ada kayak sponsorship Dari brand tertentu Itu pasti kita harganya Beuh Bisa 50% Dari rate yang biasa kita kasih Buat official dan brand Tapi kalau tiba-tiba Ada brand yang nyantol Ya Mau pengertiannya aja Gitu Yalah Sama-sama berbisnis Ya kan Betul Tenang Kita gak jual mahal Kita juga ingin Ngeramein komunitas Jadi Kalau masalah harga Semua bisa didiskusikan Tinggal chat Kontak person yang ada Di bio kita masing-masing Betul Betul sekali Ya guys ya Jadi pokoknya kita Yang paling penting adalah Bareng-bareng Ya kan Bisa bekerja sama Itu yang kita cari Tentunya Nah ini Pembahasan berikutnya juga seru nih Menurut gue nih Apa nih Apa nih Transfer window-nya Indo Itu lama banget Buat nge-spill gitu loh Hype-nya jadi berkurang Hei para team partnership Aduh Itu jujur ya Gue juga tadi malam Tugas terakhir gue Di bulan ini aja Gue udah sampe Bener-bener Udah gue spill aja lah Semua keluk-keluk tergampang Dari drop zone Dari Dari dia udah pernah bermain Di liga mana gitu loh Karena ya terlalu lama gitu loh Oke memang Tanggal 20 kemarin Terakhir ini baru 5 hari Setelah tanggal 20 Tapi kan Harusnya udah fixasi Sebelum tanggal 20 Bisa langsung pause Kita ramaikan Kita goreng-goreng lagi Bisa kita komparasi Dengan tim-tim yang sudah ada Melihat bagaimana Future-nya di tahun ini Mungkin kan Itu bisa kita bahas bareng-bareng Ayo lah Team partnership Let's go lah Karena gue bingung banget gitu Kayak gorengannya kemarin Before close Untuk transfer window-nya Oke Gorengan udah Gue juga bikin gorengan nih Itu aja nge-filternya Agak susah Karena ada tim yang gak mau Terbuka sama sekali Untuk siapa yang dia trial Dan apa yang lagi Mereka persiapkan Itu ada yang gak mau terbuka banget Bukan gue menutup Untuk terbuka Cuman kayak Ayo lah kita bangun scene ini Kita ramaikan bareng-bareng gitu loh Kalau try heart-nya Dari para influencer Try heart dari para media Atau figur-figur Dari PUBG Mobile Buat nge-up Dan bikin PUBG M ini Apa ya Komunitasnya tuh Tersuguhi dengan Drama ini Drama itu Dalam tanda kutip ya Yang positif ya Bukan drama-drama yang negatif ya Ayo dong kita bangun hype-nya Bareng-bareng gitu Jangan ditahan-tahan semuanya Betul Sayang banget gitu loh Ini saatnya kita membahas Semua hal dari A sampai Z Dari fundamental sampai yang struktural Itu sebelum PMSL gitu loh Jadi bisa kita bahas Antara tim Indo Dengan tim Indo lainnya Tim Indo dengan tim partnership lainnya Tim Indo dengan mungkin Di dua event ini Ada clash of giant Ada nanti super cup Dengan tim Asia Selatan Dengan tim PIL mungkin Jadi banyak yang bisa kita suguhkan Sebenernya kepada para penikmat Tapi kita belum bisa Walaupun jujur Kita udah tau player-playernya Tapi kita gak boleh Untuk spill ke teman-teman semua Karena kita menghormati tim Yang mempunyai player-player tersebut Gitu loh Gue belum tau aja Emang siapa Eleh Eleh Dari lo buat konten sama Jelly Lo udah tau Kocak Gue gak tau sama sekali Tapi emang ada yang mengejutkan Contoh ya Contoh nih Kalau kita ngomongin transper Yang mengejutkan gue Begitu gue denger kabar Emang ini kabarnya Kabar masih internal sih Maksud gue kayak Bukan kabar yang terkonsumsi Secara public Sementara sekarang Kayaknya udah konsumsi public deh Makanya gue berani omongin disini Gue kaget Ketika gue mendengar Ada pemain Indonesia Yang akhirnya bermain di luar Indonesia lagi Gue kaget Sebenernya gak kaget Karena oh Udah biasa lah Karena waktu itu kan udah sempet Ada yang main dari Indo ke Malai Oh dari Audrey Audrey Yang lain-lain juga Pajar Pajar Kemarin dipinjemin kan Di lot Ke tim Malaysia Gitu kan Gitu nya gue gak kaget gitu Cuman mendengar namanya Gue kaget coy Mendengar nama ini Gue kaget Eh kok udah jadi Tapi kok pindah Gitu ya Iya Kok bisa gitu kan Ini tim di 2023 Keren loh Solid loh Solid 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 Gitu Tapi kok tiba-tiba Gue denger kabarnya Masa dua orang ini sih Hawi dua lagi disebut Masa dua orang ini sih Gitu Kita jadi bingung ya Ini konflik kepentingan Beneran mobil tim Atau gimana Gitu ya Jadi Banyak banget Praduga-praduga Gitu loh Terus Eh apa lagi ya Yang bikin gue kaget Di transfer ini Kayak Devian gak lanjut Tuh gue kaget Iya sih Dua PMSL loh Alter ego ya Jujur alter ego Ini tim yang paling Bikin gue kaget Di 2023 dan 2024 2023 Kejutan yang pertama Gue terima adalah Aceh Gak ikut ke PMGC Itu udah kejutan pertama Kejutan kedua nih Di 2024 Devian gak lanjut Terus berarti Terus berarti Potato naik ke coach kan ya Kalau gak salah ya Potato naik ke Analis Oh dia naik ke analis Terus Badru manager Badru manager Morpheus coach ya Iya head coach Head coach ya Nah Tambelannya banyak nih buat AE Dan kemarin kayaknya mereka juga cukup banyak Coba player nya Iya Banyak 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 AE trail player cukup banyak Sekitar 4 3 sampai 4 orang gitu loh 4 sampai 5 gak sih Eh Iya 4 sampai 5 4 sampai 5 betul Yang jadi 2 Iya Yang jadi 2 Yang jadi 2 Siapa tuh Siapa tuh Terus Transfer tuh Yang ger juga tuh Di Malaysia Terjadi lagi nih Gernya O2 sama Yudu Iya itu dia ya Ada 2 loh Ada Yudu Alien Sama Yudu O2 Tapi kan yang masuk ke PMSL Yudu O2 kan Iya Yudu O2 Betul Ini Yudu ini suka banget ya Dia collab-collab ya Yudu Alliance Betul Yudu O2 Ini kalo Yudunya ada 2 Berarti ada Yudu Alien Sama Yudu O2 Sebenernya lebih enak Manggilnya yang Yudu O2 Yo 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 Asik Seinggatan langsung Yo aja ya Yo Yo chicken yo Asik Bisa dibuat lagu anjir Bisa nge-rap jadinya Setiap chicken Eh Yudu tuh Yudu bagus tuh Kita liat ya Kalo chicken Gak mungkin gak chicken Yudu saya tau gue Mereka tidak pernah Dalam sebuah turnamen Tidak chicken Tidak ada chicken Gak pernah Gak pernah Gaknya 1-2 chicken Mereka dapet Pasti Terus Malaysia tuh kedatangan lagi Todak Todak Ini sebenernya kan Tim yang sebenernya Udah cukup lama ya Menjadi support TMSL Karena kursi-kursi Kursi-kursi Dipake main Sekarang kira mereka yang main Kayaknya mereka Udah mulai gerah ya Ini kayaknya tempat gue doang Dipake terus nih Guanya gak main Mereka sadar Kita nge-support kursi Tapi orangnya enggak Bukannya Tapi Todak juga fun fact Temen-temen ya Ini juga tim yang lagi Nyari player dulu Mereka bukan yang udah Jadi tim gitu Mereka kayaknya Rombak besar Jadi Kayaknya masih menarik lah Melihat Todak full line up nih Sampai nanti PMSL kick off gitu loh Kayaknya mereka slot dulu Baru player gak sih Iya Iya Itu dia Mereka kayak Gue gak peduli Pokoknya gue punya slot PMSL dulu Player bisa gue cari Istilahnya gitu kan Sama kayak tayang lain Tayang lain Talon Hotel Emang iya Kayaknya mereka slot dulu Baru player gak sih Ya Talon juga lagi banyak trial sih Kemarin gue liat tuh Oh berbicara komunitas Fun fact juga Tim-tim PMSL Banyak yang trial Tim komunitas Tim PMSL Lebih tepatnya juga kemarin Iya Bahkan gue spill dikit aja Better Bahkan sempet Untuk trial tim komunitas Gue gak tau Apakah akan masuk atau enggak Player komunitas Sorry maksud gue Gue gak tau bakal masuk atau enggak Tapi ada Player komunitas yang sering main jawara Jabodetabek Itu di trial juga Wow Malah menurut gue Butuh dipertimbangkan sih Kayak Tim-tim yang kemarin Cukup perform ya Di PMNC Atau di Eh PMNC kan betul ya Iya Di PMNC Di PMNC Di PMNC tuh patut banget Dipertimbangkan lah Cukup banyak menurut gue Yang patut-patut-patut Dipertimbangkan Kayak mungkin Dari AD Terus dari Mungkin dari Equality 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 Terus CX juga Walaupun secara peringkat Mereka di paling bawah ya PMNC 2023 Karena orang lah Orangnya Salah satu individunya lah Mungkin bisa akan dilihat juga Bener Soalnya yang gue percaya itu adalah Orang-orang baru ini Semangatnya itu Masih besar Niatnya mau juara tuh Masih gede Jadi mungkin Itu bisa jadi gemblengan Karena kan Contoh terbesarnya adalah Voin kan Selama ini selalu Bentuk player Bentuk player Bentuk player Dan Beberapa kali berhasil Bahkan sekali masuk PMSL Dari jalur juara Eh dari jalur prestasi gitu Karena Slot turunan Kayak stack yang kedua Jadi menurut gue Masih menjadi satu hal yang baik Gitu loh Untuk dilihat Bener Atau pengen comot player-player Nama sebelah ini esports Udah beberapa kali try hard Mereka tapi Gagal comeback Gagal comeback kan Kali aja mau coba Untuk di trial Dicoba-coba gitu Atau mau ngambil Playernya Bull sama Aditama Mungkin Ingin di trial juga Bisa aja Bisa aja kan Atau mau ngambil Playernya Swake Si anti fake tuh Si Jarvis Dan kawan-kawan Itu juga bisa Forgotten juga Meninggalkan beberapa cerita Highlights Di PMNC kemarin Jadi Patut dipertimbangkan juga Kalau misalkan Mau di trial-trial Tapi kan udah kelar ya Udah Selesai Tinggal nunggu Announce-nya aja Tapi Jan Dari Team Partnership Indonesia Jan Dari desas-desas yang kita tahu Yang kita tahu Dan Menunggu mereka untuk announce Kira-kira yang bakal Yang bakal menggelegar Yang mana Jan Dari 8 slot Indonesia paling banyak loh 8 slot Iya paling banyak Sejauh ini Gue rasa Dua tim yang udah Sangat-sangat matang ya Menurut gue Maksudnya tinggal dipoles Dikit lagi aja Dan mungkin Dropzone yang jadi masalah Tapi kalau Di luar dari dropzone Gue rasa better Sama Voin Yang udah Cukup baik lah Dalam Memadukan Kemistri Para playernya gitu loh Untuk Talon Alter Ego RRQ Sebenernya udah cukup bagus Awal-awal Tapi gue gak tau kenapa Lambat laun Jadi hilang lagi Ya mungkin Kalau gue boleh ambil 3 Sama RRQ lah Tapi Talon Sama Alter Ego Ini gue rasa masih PR Terutama Alter Ego Karena Alter Ego Ini ngubah gameplay banget Percaya sama gue Temen-temen Sama PMSL Alter Ego Ngubah gameplay banget Mereka kan lebih cepat Ketengah Karena Player-playernya Tipikalnya Ini lebih agresif lah Daripada sebelumnya Setuju gue Kalau Alter Ego Bakal ngubah gameplay Ngubah coach Ngubah playernya Juga lumayan kan Jadi gameplay Pasti berubah Siapa aja Dari Bertilu Voin Eh apa Oh BTR Menurut gue yang paling siap Voin nomor 2 RRQ lah Nomor 3 Kalau gue kayaknya Lebih ke Voin Voin Boom Karena Boom Belanjanya juga cukup menarik Iya Oh iya Boom gak main di Ruthless ya Jadi gue Oh iya Bener-bener Boom ya Tapi belanjanya mereka menarik Bener-bener Menarik 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 banget Menarik Poin Boom Sama menurut gue Pikmi sih Dua Rookie Pikmi Tapi gak Rookie-Rookie juga sih Kalo Poin Ya satu Rookie lah Pikmi bisa terhitung Rookie lah Untuk dia ajang PMSL lah Iya Iya Pikmi Soalnya gue Kayaknya Kayaknya ya Dari desain-desain Pikmi nambah satu harusnya Nambah satu player ya Iya Kalo Pikmi gue lebih khawatir Kalo gak ada orang yang bisa Bakar-bakan semangat mereka sih Soalnya PMSL bakal keras banget guys Dan inget ya PMSL ini kan offline Offline ya Season Springnya Dan dari gosip yang beredar Dari gosip nih Gue ngomong gosip ya Tolong jangan di pelintir Dari gosip yang beredar Dan gue dapetin info ini Dari TikToknya Sanskui Dimana Sanskui mengutip Dari WTM Today Itu adalah Salah satu media Yang ada di Malaysia Itu Sebentar Ini dia Postingannya Di posting Di tanggal Januari 17 Oke Final PMSL Sah di Malaysia Kemasukan Percuma Tapi ini dari media Belum secara ofisial Berarti untuk PMSL yang pertama Ada klaim lah gitu ya Istilahnya ya Kalau akan ada final di Malaysia Yes Dengan caption Agak-agak ada peluang Agak-agak ada peluang Tak nak tengok Fredo yang jumper Main depan-depan Terus Ada apa Pasti ketika ini adalah Peringkat final Liga franchise PMSL Asia Tenggara 2024 Akan berlangsung di Malaysia Dan orang awam Boleh tonton Secara percuma Oh Gratis Berarti untuk final bisa tonton Dari media ya Dari media nih Kan lagi-lagi Belum di conference Sama e-sportnya Betul Nunggu saja Ada tambahan lagi Menurut sumber lagi Liga itu Dijangka akan bermula Pada minggu pertama Februari nanti Terus 7 pesekan Malaysia Yang akan menyertai PMSL Saya itu Yaitu Ada 7 tim Malaysia Geek 9 Auto e-sport Todak Crit Crit VIP kan Terus ada Pahak e-sport akademi barus You do alliance Ini kayaknya Bagus nih Kalau mulai di awal Februari Paslon-paslon presiden Bisa dateng ke tim e-sport Mungkin mendukung ya kan Untuk kampanye-kampanye Itu Itu Bagus memang Bagus Gua kira bakal setelah tanggal 14 Oh iya Karena ini ASEAN ASEAN Tenggara Jadi Tapi itu deh Kalau tulisannya Ini mungkin yang bisa kita koreksi dikit ya Ini kan dia upload tanggal 17 Januari Dituliskan disini tadi Awal Februari ya Dibilang tadi kan ya Bentar gue cek dulu Iya liga itu Jalan-jalan bermula pada Minggu pertama Minggu pertama Ini gue koreksi Kayaknya gak minggu pertama Bukan karena gue tau tanggal pastinya Tapi karena Kalau minggu pertama Harusnya kita udah dikontak jadwal Buat kekes Betul juga ya Ini belum dikontak Makanya Gak mungkin minggu pertama Itu logis sih Itu logis Itu udah paling logis Itu udah paling logis Betul juga Gue belum masuk kalender gue nih Sama gue juga belum dikontak nih Ini kita syuting Pertanggal 25 Januari guys ya 25 Januari 2024 Itu Oke oke Kita lanjut bahas transfer lagi Transfer 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 Tadi udah kita bahas nih Untuk tim yang menarik Kalau tim Indo udah semua sih Menurut gue sih Tinggal temen-temen semua Terka-terka lah Dari yang paling rame Pas lon pas 1 Pas lon 2 Kemudian mungkin player baru di alter ego Dan lain-lain tuh terka-terka Gapapa Terus ramekan aja guys Gue respect banget sama para viewers Yang sampe bisa bilang Ini sendalnya ini bang Ini rokoknya ini bang Wah itu gila sih menurut gue sih Kalian sebegitu detail Iya Iya coy Sedetail itu Untuk melihat player Kalian goks sih Goks banget coy Terus ini juga Gue juga penasaran sama yang Vietnam The Saviour kan farewell semua tuh Aduh itu gue juga bingung Kenapa ya Kalau mereka farewell ya Tapi ini menurut gue Permainan sih Jan Iya harus ya Itu player calon juara loh Saviour tuh Paling ya Menurut gue nih The Saviour kan farewell semua Terus ada Flash sama Star Wars X Kan yang baru di Vietnam Paling marahnya Kalau nggak ke Flash Ke Star Wars X Menurut gue Kalau nggak kan The Saviour tuh kan Dingo Saviour ya kan Mungkin Dingo's hilang Mungkin Saviournya hilang Mungkin masuk tim baru Ya bisa aja Iya Karena menurut gue Wah itu Sorry to say Manajemen Saviour Itu gerakan yang bodoh Kalau ngebuang player gitu loh Itu player calon juara banget PNGC kemarin bagus Mainnya di Grand Final kok Iya Kau tiba-tiba Anda hilangkan Itu kan Tidak make sense sekali Nggak mungkin dong Bayar gaji pakai Uang ini kan Pinjol Nggak mungkin Ringet lima loh BNGC GF kemarin Masa Masa mau di Depak sebuah Emang mungkin masih Tiga bulan lagi cairnya Tapi ya Nggak apa-apa lah Apeinin dulu ya kan Aduh Kan bukan Star Wars Gue paling bingung tuh Itu drama Drama terlul Iya co Ya intinya player harus segar Semuanya pakai kepala dingin lah ya Temen-temen ya Namanya e-sport memang banyak abu-abunya Tapi kalau udah ada kontrak diikutin Jangan tengil Istilahnya gitu Ya betul Naik bersama Berkembang bersama Kalau turun ya Mikir-mikir gitu loh Ya kalau selesai juga baik-baik lah Istilahnya gitu Karena e-sport tuh kecil dunianya guys Bener Kalian buat masalah sama A Nggak menutup kemungkinan Di waktu yang akan dekat Kalian bisa kerja sama A lagi gitu loh Betul Betul Jadi mendingnya Mending chill aja lah Nggak usah aneh-aneh di e-sport tuh Oh sama ini juga Ini transfer udah kelar nih Kita bahasnya nih Karena Goreng-goreng ini udah agak Udah agak anyep ya Minyak itu Mula hitam nih Minyak nih Udah hitam Ini juga nih Akhirnya yang dari Wildcard Itu kan kayaknya Dari media level up ID Ini udah nge-post ya Lagi-lagi kita kutip di media guys ya Itu mereka udah nggak ada di PMSL Berarti Tapi mereka punya kompetisi sendiri Dan enaknya Langsung ke PMGC Haduh Satu slot langsung loh PMGC loh Ini kemarin ada yang komen ke IG gue Bang Ini namanya rezeki adek-adek Ya betul Jahat tapi bener sih Maksudnya gimana ya Secara kompetisi belum sematang kita lah Istilahnya gitu kan Secara kompetisi Jadi Ya mereka mungkin diberi kesempatan Dari PUBG Mobile gitu kan Untuk tetap merasakan global Karena Sebenernya ini gerakan yang cukup cerdas juga Dari PUBG Mobile Karena kalau nggak dikasih kesempatan kayak gini Mereka yang sulit berkompetisi di Asia Tenggara Yang emang sebegitu susahnya Bisa jadi Komunitas dan playernya mati Di negara tersebut Karena ada sistemnya Di Kamboja, di Filipin Di Myanmar Sama Singapur Singapur sempat digamung tuh sama Malaysia Tapi finalnya Malaysia semua Tapi Doesn't work kayaknya disitu Oh sama di komen level up Ada satu orang Indo Nanti bakal main di PUBG Mobile Challenger League Itu salah satu Di Singapur kalau gue nggak salah Dia bilang nih ya Dukung aku guys di PMCL Aku main sama tim Singapur Itu dia Namanya Marcelo Vince Waduh Bukan Marcelo Filip ya Kalau Marcelo Filip Pembalap Nama timnya HGD BTW Nama tim lo apa ya bener Nama timnya HGD Nggak tau sebenernya apa HGD Ya 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 HGD Keren keren Semoga tembus Sampai ke PMGC Amin amin Karena lagi-lagi Wah nama Indonesia kan Betul Karena gue ngeliat storynya dia 78 minggu yang lalu Itu dia masih Antik buat berkompetisi Bahkan dia jadi peserta Untuk turnamen esport PUBG Mobile Di Indonesia Pernah Terus dia juga ikutan Yang di Singapur Turnamen Dia juga ikutan Jadi Gue coba ngulik-ngulik Emang orang ini cukup aktif Bahkan dia hadir Di acaranya Yespa Waktu itu PUBG Mobile Piala Oh piala Erik Thohir Dia ikut Piala Erik Thohir Dia ikut Berarti kalau sering ke Indo Mungkin pelajar ya Di Singapur ya Kau yang besar ya Gokil nih orang nih Semoga bisa tembus Sampai ke PMGC Semangat Marcel Let's go Semangat Walaupun memang ya Gue banting nih Tiba-tiba nih Walaupun lawan Genesis Lawan Playbook Itu cukup keras tuh Myanmar Campoja tuh Belum Filipin juga Pasti ada perbaikan guys Iya si Playbook Itu Filipin kan Kayaknya udah gak ada yang bisa Banyak kita bahas sih Karena memang Terlalu Banyak hal yang masih dirahasiakan Masih banyak yang disembunyikan Itu yang membuat kita Belum bisa Cuap-cuap Bersana kemari Pokoknya Player udah ada Siap-siap aja Kita akan Komparasi Pasti kita bakal ada podcast lagi Bakal ada obrolan lagi Walaupun Walaupun kata Junior Gak penting Gak penting bahas-bahas Transfer Pindu Tapi menurut kita berdua Itu hal yang menarik Untuk dibahas Itu penting Untuk hidupin scene-nya juga Jadi ya Tinggal Lo tunggu pas Doa tertinggi gue apa Kita caster Dua game yang berbeda Berangkat bersama Keriat Hari turnamennya sama Jangan beda Venuenya beda Venuenya beda Tapi hari turnamennya sama Jadi kita memang bener-bener bisa Bonding caster ML Dan caster PUBG Caster PUBG Mobile Kita gak pernah Sampai event bareng lagi cuy Belum pernah lagi Terakhir event bareng Piala Presiden 2022 Yang kebali itu ya Yang di Jakarta Oh Jakarta Vina Iya Yang di Istora Senayan 2022 Itu terakhir bro Makanya Mudah-mudahan doanya Kita ketemu lagi Di Riat Bahkan ya kan Apapun caster yang berangkat Kita harapkan Bisa bertemu disana Dan semoga Kita-kita bisa diberangkatkan Kalau kemarin Yang diberangkatin Di 2022 Cuma 5 2023 ada 7 Semoga 2024 Ini yang berangkat Semua talent 12 12 12 berarti Nambah talent lagi cuy Nambah talent manager 2 Oh iya Itu boleh Saya setuju Kalau itu Saya setuju Oke oke Itu aja mungkin Yang kita bahas guys Kalau kalian pengen Ada request Apa yang mau kita bahas Selalu saja Di kolom komentar Ntar bakal kita atur Waktunya buat kita bahas Bareng sama Doge Atau bareng sama Wolfie Bareng sama Junior Bareng sama analis-analis lainnya Thank you Buat yang udah nonton Dan thank you Jan Udah Mau ngobrol-ngobrol Sampai jumpa di obrolan berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di obrolan berikutnya Sampai jumpa di obrolan berikutnya